Halo teman-teman, welcome to Sintia Montana Channel Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi 10 kebiasaan dalam mengatur keuangan secara pribadi yang bisa membuat masa depan kamu menjadi lebih cerah Nah, sebelum aku lanjut ke video ini jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya Aku tunggu loh teman-teman Langsung kita mulai aja ya Gaji sebulan cuma numpang lewat aja Hampir separuh gaji habis cuma buat bayar utang nih teman-teman Kalo ngomongin hal kayak gini nih Pasti udah hampir terjadi sama sebagian orang Ya gak sih teman-teman? Nah disini aku akan berbagi Gimana sih caranya mengatur keuangan kamu secara lebih baik untuk masa depan kamu yang lebih cerah Nah, kita gak terbiasa nih sama yang namanya disiplin dalam mengatur keuangan dan gak bisa membedakan nih apa sih yang sebenarnya napsu kita untuk beli atau sebenarnya kebutuhan kita Tapi tenang nih teman-teman, ini gak terlambat Oke, karena kamu bisa mencoba nih untuk mengolah keuangan kamu secara lebih baik dan secara lebih teratur Langsung kita mulai ya Yang pertama adalah melacak pendapatan dan juga pengeluaran kamu Sering kali nih teman-teman, kita tuh gak peduli nih dengan pengeluaran kita Kemana aja sih gaji kita sebulan itu ya kan Nah, melacak pendapatan dan juga pengeluaran itu bisa kamu lakukan dengan membuat pembukuan sederhana nih Kalau gak mau repot sih bisa pakai aplikasi pengaturan keuangan gitu teman-teman di HP kalian Cek tagihan Nah, kamu harus membiasakan diri kamu untuk mengecek tagihan-tagihan itu Oke, nah kenapa sih? Karena tagihan-tagihan yang ada itu sebenarnya penting juga teman-teman Misalkan contoh, kayak struk belanja kamu Kamu belanja di Solayan atau segala macem Sampai yang paling penting nih tentang tagihan kartu kredit Buat kalian yang menggunakan kartu kredit teman-teman Nah, ini penting banget nih buat kita untuk menemukan nih biaya-biayanya tuh dari mana aja sih Biaya muncul tuh dari apa aja sih Nah, selanjutnya adalah memanfaatkan internet nih Sudah gak zaman lagi nih teman-teman Ngantri-ngantri di bank Cuman buat transfer nih Manfaatin dong internet banking Apalagi kalau kita mau membandingkan dan mengajukan produk perbankan Kayak kredit tanpa anggunan Atau biasa juga disebut KTA Kredit pemilikan, motor, kartu kredit dan juga lain-lainnya Dengan internet, kamu sudah gak perlu lagi nih keliling-keliling bank Cuman buat cari-cari informasi loh Menabung, menabung dan juga menabung Kebiasaan menabung itu memang perlu banget nih teman-teman Untuk dipupuk sejak dini Nah, tapi gak ada kata terlambat teman-teman buat kamu yang gak terbiasa Nah, kamu nih bisa nih menyisikan sebagian kecil dari gaji kamu Nah, ini penting banget nih buat cadangan Atau dana di masa yang akan datang loh Manfaatin dong kartu kredit kamu Siapa sih yang bilang kalau kartu kredit itu kartu setan Kalau kamu menggunakan kartu kredit dengan bijak Kartu kredit justru memudahkan kamu untuk hidup lebih nyaman Oke, belanja bulanan dan juga beli tiket Bakal lebih mudah nih teman-teman Gak jarang juga loh Kamu tau gak sih bahwa kartu kredit yang menawarkan promo-promo yang begitu banyak Terus juga ada yang namanya point rewards dan juga cashback Nah, ini bisa kamu manfaatkan nih teman-teman dengan menggunakan kartu kredit Selalu bikin pos pengeluaran Nah, sehabis gajian nih Selalu bikin nih pos-pos pengeluaran kamu apa aja Nah, daftar pengeluaran ini harus dipatuhi biar apa Biar gak kelempungan, gak bingung menjelang akhir bulan Menghindari biaya yang sebenarnya gak perlu kalian keluarkan Contoh, sering telat bayar tagihan dan juga kena denda nih Habis itu kamu memakai jasa caloh Melanggar lalu lintas yang berujung dengan tilang Sebenarnya ini gak perlu terjadi dengan kamu teman-teman Tapi, mau gak mau Kamu harus mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya gak perlu nih teman-teman Oke Biaya yang gak perlu ini Sering banget nih sebenarnya kita sepelekan Karena merasa gaji kita tuh udah lumayan Kalau gak disiplin teman-teman dalam hal-hal yang sepelek kayak gini Bagaimana bisa nih kamu mengatur keuangan dengan bijak Oke Selalu membandingkan Nah, pastikan untuk selalu membandingkan nih teman-teman Harga saat mau membeli barang Contoh nih Kalau kamu lagi beli satu barang harganya Rp50.000 Kamu jangan langsung percaya bahwa itu adalah harga termurah Nah, gimana caranya Kamu bisa nih teman-teman untuk ngecek lagi Ke beberapa tokoh Apakah harga itu udah paling murah Dengan kualitas yang sama Dengan bentuk yang sama Atau justru di toko-toko lain Ada yang lebih murah Nah, jangan gegabah nih teman-teman Dalam kamu memilih sesuatu Oke lah katakan kalau misalkan Cuman yang harga baju yang Rp50.000 Tapi kalau ngomongin soal HP Yang ternyata harga dari satu toko Dengan toko yang lain ternyata jauh banget bedanya Itu kan lumayan banget teman-teman Untuk kalian bisa mengirit dan membeli barang itu dengan harga yang lebih murah Jadi setidaknya kalian harus membandingkan nih Satu produk di satu tempat dengan di tempat lain itu Berapa sih harganya Gitu teman-teman Nah, itu bisa juga kalian aplikasikan Gak cuman di barang atau baju Atau segala macam Tapi bisa juga barang elektronik TV Kulkas Dan juga yang lain-lainnya Atau HP Bahkan juga bisa nih tiket pesawat Karena contoh teman-teman tiket pesawat di setiap tempat Itu bisa aja berbeda-beda nih Di tempat-tempat misalkan di A harganya segini Di B harganya segini Jadi kita harus ngecek dulu nih Kira-kira harga termurah Tiket itu berapa sih Di penerbangannya dengan penerbangan atau tujuan yang sama ya teman-teman Gak ada alasan deh Ngomongin soal Aduh males nih ribet nih Orang semua tuh udah gampang Semuanya udah bisa pake internet loh Jadi lebih simple dan memudahkan kita teman-teman Menahan diri Nah, biasanya nih buat cewek-cewek nih Yang lagi ngeliat harga diskon Terus juga lagi ngeliat buy one get one Sale Ya kan kita udah gak tahan di dalam sempeng Yang cepet-cepet beli barang itu Karena merasa bahwa diskon itu Akan cepet abis nih Akan cepet Udah gak ada lagi nih Ya kan Ini salah satu untuk kalian nih teman-teman Perempuan-perempuan Yang mungkin ngeliat Wah keren banget nih Udahlah beli aja deh Karena keren lagi murah Lagi sale Lagi diskon Apalagi Kalau misalkan nih teman-teman Kita lagi jalan-jalan Ngeliat Harga-harga Lagi bener-bener setengah harga Ya kan Barang yang sebenernya kita tidak perlu Tapi gara-gara kita lihat diskon Kita jadi beli Nah itu salah satu yang harus kalian coba nih teman-teman Untuk menahan diri kalian Ketika melihat sesuatu Apakah itu penting Apakah itu kamu butuhkan Atau tidak Kalau tidak dibutuhkan Dan tidak terlalu penting Sebaiknya tidak perlu kalian beli ya teman-teman Nah contoh ya Kayak aku tadi bilang ke kalian Melihat papan diskon yang besar-besaran Sale 50% Tambah 20% Langsung kalian deg-degan Aduh pengen deh beli barang itu Padahal gak perlu sebenernya Memang sih Bisa aku katakan Tuh agak susah ya Untuk kalian tuh menahan diri Khususnya untuk cewek-cewek nih Ya kan Kalau lagi di mall Ya kan Apalagi Kalian harus memikirkan teman-teman Kalau beli barang itu Berguna gak ya Uangnya cukup gak ya Dan apakah kita bisa Menabung uang itu Sampai akhir bulan Ya kan Itu harus kalian pikirkan Jangan kalian beli barang Terus kalian nanti bingung Aduh akhir bulan Makan apa ya Jadi bingung deh Ya kan teman-teman Mending kalian tahan dulu aja Belanja yang sebenernya Tidak perlu Ingat ya teman-teman Discount itu bisa Kapan aja Terjadi setiap saat Jadi sabar-sabar aja Teman-teman Selalu pasang target Teman-teman Ada sih sebuah prinsip Yang namanya Hidup itu let it flow aja Prinsip ini sebenernya sih Gak salah teman-teman Tapi mau sampai kapan Kamu let it flow Kamu juga pastinya Harus punya sebuah tujuan Harus punya sebuah target Tapi memasang sebuah target Apalagi dalam sebuah kehidupan Bakal yang namanya Jauh lebih baik dong Ya kan Dibandingkan kamu Menjalani kehidupan Tanpa sebuah tujuan Tanpa sebuah target Misalkan nih teman-teman Saat kamu Menginjak usia 30 tahun Kamu harus sudah punya rumah Nah usia 35 tahun Harus punya usaha sendiri Itu adalah target hidup kamu Dan setidaknya Itu yang menjadi mindset kita Untuk mengejar Bagaimana caranya Kita bisa mencapai tujuan tersebut Gitu teman-teman Tapi aku mau ingetin ke kalian nih Jangan cuma Pasang target yang sebenarnya itu kosong Atau pasang target yang kemungkinan besar Tidak akan bisa kamu gapai Nah kamu harus memikirkan caranya Apakah target itu Sesuai dengan kemampuan kamu Atau tidak Dan bagaimana caranya Mencapai target itu Bagaimana caranya Mencapai tujuan yang kamu inginkan Gitu teman-teman Berpikir panjang Untuk masa depan kamu Menginvestasikan dana kamu Itu juga termasuk teman-teman Dalam berpikir secara panjang Artinya gimana Artinya dengan berinvestasi Kamu tuh udah menyiapkan nih Masa depan kamu Akan seperti apa Nah teman-teman Nggak ada kok kata terlambat Paling tidak kita harus bisa memulainya Teman-teman Thank you ya Udah nonton video ini Semoga bermanfaat nih Buat kalian semuanya Jangan lupa ya teman-teman Di like, komen Dan juga subscribe-nya Thank you Have a nice day Bye 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 Bye